Skamaka 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 Peluang dari Skamaka ditangkap oleh Kobel Termian Crossing Gak dapet Barela Skamaka dapet Skamaka Skamaka Tiang anjir Yo what's up everybody Kembali lagi bersama gue Si rapul di channel rapul main game brother Gimelani kabal lo semua bro Putbo left 2024 versi 2 Udah update kemarin Dan disini gue mau coba mainkan gameplay yang terbarunya Karena di video yang kemarin Gue belum sempat mainin gameplaynya Gue bakal mainin gameplaynya disini cuy Dan disini gue mau coba mainkan Antara Itali melawan Switzerland Karena ini baru banget gue tadi abis nonton Itali Yang bodohnya kalah lawan Swiss ya Walaupun memang di musim ini Itali ini kurang parah cuy Jadi yaudah lah ya Kita layak buat kalah Tapi coba kita mainkan Mampukah Itali menang lawan Swiss Di Football Life Gameplay terbaru ini Di RSI sudah kita setting Sudah oke Kemudian untuk stadiumnya Kita ada stadium server disini Kita stadium Jermannya dikit Jadi gue pake di ini aja ya Di Signal di Dunapark Oke Kemudian untuk general setting Kita bermain di superstar 12 menit aja Gak ada extra time Ada penalty Kita sama seratain untuk Kondisi pemainnya Sorry Kemudian bola euro dari Football Life ini belum ada bola euro yang terbaru Jadi kita pake yang bola euro 2020 aja ya Kurang Masih kurang nih Football Life Kemudian untuk game plan Nah kita pake formasi apa nih Itali bang Aduh gue gak tau lagi formasi Itali yang bagus Gimana cuy Kita pake by ability ini Ini udah yang terbaik sih Berdasarkan ability nya ya Tapi Atau kita samakan Kita di malem Boleh deh kita samain ya Oke Ini gue udah samakan Sama squad atau lain Apa di malem Dimana di depan ada Sekamakas Sarawiciesa Di tengah Barela Crisante Dan juga Fratesi Eh sorry Belum Fratesi Pagioli Di belakang ada Darmian Bastoni Mancini Dan juga di Lorenzo Tentunya Sangkeeper Donnarumma Untuk yang Swiss Gak gue atur lah ya Gitu aja Langsung kita akan Bermain Cake of Bride Oke Ini dia bro Stadium signal Duna Prak Anjay Bersiap Pertandingan Itali Melawan Switzerland Maka kita bisa menang Dan disini Fokusnya Gue cobain Gameplay ya Karena Versi 2 ini Kata Smoknya adalah Gameplay yang lebih baru Harusnya lebih enak Dan gue Bakal ngebandinginnya Sama Gameplay Pest 21 Original Bukan ke Football Life Versi 1 Atau versi 1.1 Karena gue udah lupa Juga sih Gameplay sebelumnya Versi sebelumnya Kayak gimana Jadi gue bandinginnya Sama Gameplay Pest 21 Aja Apakah lebih enak Apakah lebih Fluid Apakah lebih Fisiknya lebih Real dan semacamnya Kita gak tau Kita bakal coba Di gamenya sih Walaupun menurut gue sih Kayaknya gak akan Jauh berbeda sih ya Ini udah squad dari Swiss Ada Kanji Dan kawan-kawan Eh kata ini bukan Shaka ya Kata ini siapa ini Siapa ini ya Gue kayak kenal mukanya Gak tau gue Tapi Versi dari Swiss ini Sebenernya Tipikal Puma musim ini ya Dan gue kurang suka Nah bagian belakang itu Jelek tuh Kayak pake cangcut Anjir Yang bagian merah marunya Sedangkan kita lihat Squad dari Italy Ini Skamaka Skamakanya Tidak bertato ya Padahal tato nya banyak dia Ada El Syarawi Kemudian ada Federico Ciesa Sang jualan bertahan Yang tidak gagal Eh tidak gagal Gagal bertahan Di Euro 2024 ini Kalah sama Swiss 2-0 cuy Babak Perdua baru mulai Langsung kegolan lagi sih Tolol emang Tapi emang Di squad Italy Musim ini Tidak setangguh Tidak sesolid 2020 ya Sekian Luigidona Rumah Kita akan bersiap Lokal pertandingan Italy Melawan Swiss Dan jangan lupa Buat lo yang mau Football Life 2024 Tempat versi 2 ini Ada di deskripsi Dan ditambahkan juga Update-an dari Yang gue pake apa aja ya Football Life 2024 Kemudian Sekomentatornya Kemudian Real Face-nya Kemudian juga ada Stadium servernya ya Boleh lu pake juga Kalau lu mau Ini dia Squad dari Italy 433 Sedangkan dari Swiss 352 Atau 532 ya Sakri itu tadi Malam main gak sih Gue lupa Fabian share Fabian share Yang Kapten Tadi siapa kaptennya Kita liat lagi gue Kayaknya share ya Oke Bersiap kickoff Italy Lawan Swiss Football Life 2024 Update versi 2 gameplay Let's go cuy Kita kasih tau nih Cara main pake Italy nih bang Siapa sih pelatih Italy sekarang Eh Aduh Salah oper gue anjir Ini salah oper Gara-gara efek gameplay Barunya nih Langsung diserang gue Langsung diserang gue Langsung diserang gue Baru bermain 2 menit Yang gue rasa Yang pertama ini Dari segi pressingnya Entah kenapa Kayak kurang Kayak kurang Apa ya Kurang gereget Entah dari emang Guanya yang bodo Atau gameplaynya Gatau ya Tapi kalau dari segi Passing-passing Gue gak ngerasa Ada banyak perbedaan Dibanding Gameplay original Passing-passing Federico Ciesa Ciesa gak cepat Di Lorenzo Di Lorenzo Kasih kepada Federico Ciesa Kembali Ciesa 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 Pagioli Crisante Shooting Crisante Aduh Skamaka gak dapet Eh Kipernya Kobel Bukan sih ini Siapa Hian Somer Peluang pertama Dari Italy Membentur Lawan Dan ditangkap Dan mudah Akanji Berikan pada Niko Elvedi Bola panjang Tapi ada Lorenzo disana Istante Kasih kepada Federico Ciesa Meminta Skamaka Sound Kelari Skamaka 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 Peluang dari Skamaka Ditangkap oleh Kobel Gitu Kita bermain Lebih efektif aja ya Dapet bola Dikit-dikit Coba Beri peluang Shooting Tadi malam Itali Bawa pertama Satu shoot Doang Anjay Buah Performa yang Sangat buruk Oh K4 Eh Gak dapet Rodriguez Mampus Eh Gak dapet lagi Saka Dibayang-bayang oleh Mancini Saka umpan Ada Mbolo disana Darmian berhasil menghadang Tapi Dikuasai oleh Syakiri Rodriguez Eh Dapet aja Saka Bro Terhasil diblok oleh Mancini Fagioli Dikuasai kemasi Kembali oleh Swiss Apakah gue kalah juga nih Kok diserang mulu gini Akhiri umpan Darmian Waduh Darmian gagal menghadang Mbolo Kegolan gue cuy Apakah Aku juga akan kalah Seperti di aslinya Distante Torella Darmian Gue gak tau kenapa Di Marko tadi malah gak main Yang dimain malah Darmian 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 Distante Coba mencari celah Distante Ciesa Ciesa Aduh Shit shit Pelanggaran lah Shit lah Jangan kayak gitu Apakah akan diberikan kartu oleh Wasid Kartu pertama diberikan oleh Wasid Kepada Manuel Akanji Atas pelanggaran ya Free kick ini cuy Kita coba free kick Dari siapa ya Anjir yang bagus El Syarawi doang Bangke 76 lagi itu juga Tampaknya El Syarawi El Syarawi Aduh Agak-agak tipis gak sih Luang dari El Syarawi Kita coba naikin Atacking level Niko El El Fedy Eh kemana cuy Aduh Coba itu gue pressing Dapet tuh Akanji Rodriguez Rodriguez Ini dapet kan sih Passingnya Bola panjang kepada Coca-4 Dihadang oleh Mancini Mancini dapet Sejauh ini gue ngerasa Game playnya enak-enak aja sih Dari segi passingnya Dari segi Kontrol bolanya Walaupun gue kalah ya disini ya Kamaka Aduh Kamaka di proyok Dermian Dermian Jangan bodoh Dermian El Syarawi Barela El Syarawi Barela kembali Barela kembali Dapat banget anjing Dapat Dermian 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 Masih Dermian Dermian crossing Gak dapet Barela Skamaka dapet Skamaka Skamaka Tiang anjir Pulang dari Skamaka Cuy Hampir saja menyemakan Kedudukan Skamaka Dermian Eh kemana anjing Buah passing Yang apa Dermian Berhasil keluar Dari tekanan Swiss Sekarang mencoba Dari sisi kiri Passing-passing Akanji dan Rodriguez Tersyah kiri Gak dapet Saka Berpindah ruas Kepada Nico El Vedi Masih coba build up Share Ayo loh Mana loh Masih mencoba Mencari celah Menit 30 Masuk ke menit 30 Tersesat 15 menit Pressing cuy Masih belum gagal Masih belum gagal Masih belum bisa merebut Bisa juga Rebutnya anjing Tapi memang Press 2-1 ini Termasuk game yang Press yang susah Ngerebut sih menurut gue Embolo Embolo pada Okafor Coba shooting Dari luar Ketak penalti Tapi terlalu mah Bagi dunia rumah Masih kepada Federico Ciesa Ayo Ciesa 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 anjing Jelek banget Dribblenya Ini gak dapet tuh Lorenzo What the hell man What the hell man Renzo kak Mas Tony Gak jelas Pagioli Dan juga Mancini Bodohnya Pemenin-pemen Itali ini Pakah Gimana anjir Susah ya Ini susah Gameplaynya Atau susah Timnya ya Hehehe Kasih Arawi Kasih Arawi Kasih pada Chris Tante Pagioli Ciesa Masih Ciesa Kasih kepada Di Lorenzo Di Lorenzo Ciesa Masih Ciesa Kamaka Kamaka pada Ciesa masuk Tetapi gagal Pagioli Masih Ciesa 5 menit Di Lorenzo Di Lorenzo Di Lorenzo Nice control Lama anji El Sarawi Diblok oleh lawan Masih dapet El Sarawi bro Akhirnya menyemakan kedudukan Melalui kaki El Sarawi Gitu loh Cara bermain Itali yang baik dan bener ya Tolong ya Tolong ditiru gitu loh Itali Gak nonton gue sih Itali ini El Sarawi berhasil mencetak gol Menjemakan kedudukan Untuk Italiano Dan yang gue heran juga Si apa Back yang jago itu Ketulauan Croce ya Kalau Fiori gak dimainin ya Walaupun dia pemain muda sih ya Padahal pada Skamaka Kasih pada El Sarawi Kontrol Langsung di KPP KPP Kpressing Satu sama Lanjut Satu menit sebelum Bang Pertama berakhir Itali menjemakan kedudukan Kita harus bisa comeback Cuy Tapi Swissnya juga Pasing-pasingnya bagus Eh jangan keguguran lagi dong Darmian Jangan mudah Darmian Nah gitu dong Darmian Cakep pada El Sarawi Bisa daripada Barela Barela kontrol Untung saja Pertandingan Bang Pertama berakhir Dengan skor Satu sama Permain imbang Apakah secara statistik imbang Kita cek ya Statistiknya Ya mirip-mirip lah Dari segi position Shooting Pasti gak jauh beda ya Kita lanjut Babak kedua Oke masuk babak kedua Mampukah kita comeback Atau justru Swiss yang kembali unggul Dan Sakir langsung menyerang Mencoba-mencoba Mencetak gol cepat Di babak kedua Tapi gagal Tapi bodoh Eh jangan bodoh lah Hampir saja bodoh kan Main-main Italy Ini Kenapa gitu loh Atau emang gue yang bodoh ya Kalau gue coba Bahas sedikit gameplaynya Menurut gue Fine-fine aja Enak-enak aja Dan apakah beda sama Yang versi Sampai satu original Menurut gue Hampir gak jauh Hampir gak beda sih Gak tau ya Tahvil lingua doang Atau gimana Ada sih sedikit rasa beda Kalau waktu baru dapet bola Atau kontrol bola Awal-awal Di passing Tapi Selebihnya gak jauh beda sih Cari pada Cristante Kamakah Barela Cristante kembali Barela Elsharawi Elsharawi Dikasih kepada Matteo Darmian Matteo Darmian Gagal melewati Gue pelanggaran Gue pelanggaran Dari gerak-geriknya Gue pelanggaran What the hell Shit Ini gak tau nih Fall-fall kick ini Masuk ke dalam gameplay gak nih Ini fall-fall Sampis ya Kalau kayak gitu ya Bisa ada sakiri Embolo Poka 4 Eh Dibodohi oleh Mancini Barela Cristante Kasih pada Fagioli Fagioli Cesa Lari Cesa Fagioli Aduh Gak ketarik Rodrigueznya Eh loh Mana loh Panik gak sih Anjir gak panik Anjir gak panik Cupa asyik yang baik Dari para pemain Swiss Keluar dari tekanan Rodriguez sekarang Rodriguez Ke belakang dulu Fabian Shea Main nge-Castal United Bahaya cuy Embolo Embolo Hmm Royok Belum mau terebut bolanya Apa pelanggaran Eh bagus sama Tanjing Cutin dari Embolo Ditangkap oleh Donnarumma Takasih saja Sono Fagioli Bug kedua ini belum ada peluang dari Tali Tapi kalau dari Swiss Sudah lumayan ada beberapa kali Federico Ciesa Fagioli Fagioli Cristante Aduh Cristante salah pasing Fuck man Nampak agak kesulitan Itali Menembus pertanan dari Swiss Setelah banyak menangkan di akhir bawah pertama tadi Ayo 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 dong Mundur bang Mundur abang Pressing Nice Ih kenapa sih gak dapet Udah di pressing Embolo Embolo Coba shooting Embolo Dikit-dikit shooting anjir sih Embolo ini Kumpal panjang Embolo kontrol Embolo masih Tapi Mancini berhasil melebut Selanjutnya balik yuk Neten Neten Ya Asyarawi dapet Ah Elah kontrol aja Dukan yang gue bilang tadi loh Gue lah pertama kali dapet nih Kontrolnya jelek banget Itu yang gue rasakin Gak Rasakin Rasain agak aneh Hmm Taiton Taiton Dapet Gak ada nyerang-nyerangnya sama sekali cuy Bro Untung saja Donnarumma masih bisa main bola Pas Tony Oper kepada Syarawi Pada Matteo Darmiang Matteo Darmiang dari sisi kiri Matteo Kasih kepada Crisante Kasih kepada Fagioli Fagioli masih Ya maka Ketengah anji Ngapain lu kesini Di Lorenzo Tuh Ketika bola dapet tuh Bola tuh kayak mantul-mantul gimana gitu Gak enak buat dikontrol Varela Scamaka 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 cuy Scamaka berhasil Membalikan keadaan Di tengah gempuran Fish Tiba-tiba Italy nyerang Langsung nyetak gol Berbalik unggul Passing-passing Dari pemain Italy Set Set Kontrol Kontrol Boom Placing dari Scamaka Di aslinya Skamaka ini Sampah Tapi di gua sih Gak sampah ya Hahaha Di aslinya gak jelas Skamaka ini semua Muter-muter Muter-muter Negolin kagak 2-1 Berbalik unggul Oke Nice Tepun gua gak terlalu banyak Megang bola Di bawah kedua ini Tapi sekalinya Nyerang bro Yang namanya adalah Efektif football ya Fish ini bagus banget Ini pas-pas-pas ini Swiss yang jago Atau gua yang bodo ya Gak tau ya Ayo loh Mampus Mampus lu gua rebut Barela 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 Carawi Barela Instante Heee Disleding sih Dilanjutin Ya udah lah Darmian 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 Nah cing mainnya Barbar amat sih setan Ederikot Siesa Di salto Anjir Waduh hampir Gol salto Tristante Shooting Alah Siaboy Kemana Shooting Itu Kartu kuning Itu Shoot Harusnya kartu kuning Kita ganti pemain dulu kali Ganti pemain siapa Tapi bang Menjaga Kedalaman Pertahanan Pagioli Kita ganti kali ya Sama Zaga Eh jangan deh Pellegrini kali Atau Fratesi deh Fratesi boleh Sarawi kita ganti sama Zagani Yang udah nyetak gol Nentu lolosnya Itali di babak grup Oh sama di Marco Gua mau mainin Di darmene Culun Di Marco main Oke let's go Tiga pemain Diganti langsung So far so good Untuk gameplaynya Jadi buat lu yang Mau coba gameplay versi 2 Menurut gua Sangat worth it Lut dipake Walaupun pilihannya 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 juga Ada variasi ya Bisa V2 Atau V1 Atau Game original Pestos 1 Tinggal dipilih di switchernya aja Dibuang ke depan langsung Ada Bastoni Disana heading Bastoni Nice Bastoni Pada Zagani 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 dari bola Zagani 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 Masih Zagani Gocek Alah gagal Gocek Zagani Sama cetak gol Begawang Proasia Di Marco Di Marco Eh kemana anjir Di Marco Baru masuk salah passing Si setan Mundur bang Kita gak defendernya bang Dakar ya Mumpan panjang kepada Widmer Dikejar oleh Di Marco Tapi offside Ternyata Brother Dari tadi Ato sit Udah lari Capek gua Kita kasih kemana nih Sabar pada Zagani Zagani Di Marco Cristante Cristante Sakamaka Varela Bagus banget Ciesa Idi Federico Ciesa Mode Euro Tuh kadang jago bro Tapi mode Euro Dewi 20 ya Sep Passing-passing Dari pemain Nitali Skamaka Varela Ciesa Tidak offside Kontrol Shooting Kayak kiri Mantap Gameplay nanti Buat Passing-passing cepet Enak Walaupun kadang Kontrol bola itu Kayak tolol ya Mampus Eh Apa sih Ah Itu sama itu juga tuh Kalau lagi pressing Entah kenapa Udah kepress Tapi gak kerebut Stante Oh Dia menikmati Dia Evidently Loves Kontest Tapi Satu Di pressing Mati Anjik Hehehe Granit Saka Akan berikan bola Umpan panjang Granit Saka Kepada siapa disana Granit Saka Boom Udah Di Marco Disini autoembolo Zakaria Tapi direbut oleh Tristante Kasih kepada Zagani 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 Masih Zagani Mencoba Kontrol bola pada Barela 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 Gocek Salah passing Gue setan Di Marco dapet Nice Pelanggaran si Gak pelanggaran Anjik What the fuck Isda Men What the fuck Isda Men Mampus Lanjing Mampus Dan berakhir Sudah Gameplay Football Live Versi 2 Antara Itali Melawan Swiss Terakhir 31 Go Berhasil Comeback Beba Kedua Go Dari Sarawi Saka Maka Ciesa Berhasil Mengalahkan Go Dari Mbolo Gitu Gitu Ya Matap Sekali Statisik Akhir Posisi Gue Emang Kalah Swiss Posisi Bagus Tapi Shooting Go Lebih Banyak On Target Banyak Passing Kalah Kalah Karena Switch Banyak Men Posisi Tapi Gue Menang Jadi Itu Dia Bro Untuk Gameplay Terbaru Football 2022 Versi 2 Layak Dimainkan Dan Suruh Dimainkan Kalau Lo 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 Instal Tinggal Instal See you Next Time Brother Bye Bye Sub indo by broth3rmax